Ya, sepertinya murid-muridku sedang bosan. Pipiku lucu banget. Aku tidak keberatan tidur siang. Aku tahu cara mengaduknya. Lihat di sini. Kalian pasti menyukainya. Ayo kita buka kotak hadiahnya. Jadi gimana? Itu kue yang membuka selera dan indah. Dan ada banyak coklat dan nollipop di atasnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku ingin mencoba kue ini. Berhenti. Ini bukan untuk dimakan. Kita harus mencobanya. Aku bilang tidak. Mereka sepertinya tidak mendengarku. Ya, kita harus menyerahkan kuas pada mereka. Kenapa lagi ini? Kalian akan segera mengetahuinya. Aku tidak mengerti di mana kita. Lihat ada banyak warna. Halo lagi. Cat ini akan segera berguna. Kita mulai tantangannya. Keren. Ini akan menarik. Semoga beruntung semuanya. Makasih. Kenapa tidak ada yang terjadi? Bersabarlah, Emma. Aku sedang memberikan hadiah untukmu. Aku punya ide. Bagaimana dengan tikus? Aku takut tikus. Aku takut. Tenang, ini bukan hadiahmu. Ini hanya umpan untuknya. Ada tikus di sini. Hai. Aku sudah menunggumu. Kemarilah, sayang. Tidak ada yang akan menyakitimu. Kamu sangat tampan. Guys, inilah hadiah kita. Anak kucing. Itu benar, Lily. Kamu benar. Wow, indahnya. Baiklah, berhenti menatapnya. Saatnya turun ke bisnis. Waktunya sudah berjalan. Ayo mulai. Semoga beruntung. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan anak kucing. Itu tidak membuatku takut. Aku siap membuat pukisan terbaik. Tapi, kenapa ini ternyata seperti ini? Tidak. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mengambil selemar kertas dan mencoba lagi. Aku akan mulai dengan moncongnya. Tambahkan telinga. Ya. Ternyata lebih baik. Tapi, masih jauh dari bagus. Percobaan nomor tiga. Sekarang semuanya pasti berhasil. Ini adalah angka keberuntungan. Aku tidak menyukainya sama sekali. Oh, apa itu? Aku membuat origami yang bagus. Itu terlihat sangat mirip dengan kucingnya. Aku akan menggambar wajahnya. Bagus. Tidak bisa dibedakan dari yang asli. Dia sangat lucu sampai aku ingin mengelusnya. Aku tidak pernah menggambar kucing. Semoga pertama kali aku beruntung. Dan semuanya akan berhasil. Konturnya tidak buruk. Tapi, semuanya ditentukan oleh detailnya. Aku sampai berkeringat karena mereka. Wow, punya Emma sangat bagus. Aku belum menambahkan warnanya. Ini akan jadi mahakar ya. Kucing yang cantik. Aku jatuh cinta padanya. Aku akan menggambar wall dengan lebih baik. Ini sangat penting untuk menciptakan volume yang diinginkan. Ya, hampir selesai. Aku melakukannya dengan baik. Oh, apa ini? Sepertinya lalat. Kenapa dia terbang di sini? Apa yang kamu lakukan, Emma? Mencoba menangkap lalat yang berdengung di bawah telingaku. Susie, pindah sana. Sekarang aku akan menamparnya. Tidak ada yang boleh duduk di gambarku yang indah. Nah, dia menindilinap keluar. Oh tidak. Karyaku hancur. Kucing lucu itu berubah jadi monster. Oh, itu terlihat sangat aneh. Tidak ada. Aku akan memperbaiki semuanya. Sudah waktunya turun ke bisnis. Tapi aku harus mulai dari mana? Oh, itu dia. Ini kucing. Aku harus pakai kain ini. Jadi, aku akan menulis kucing. Ini akan jadi dasar menggambar. Bagus. Dan sekarang aku akan menambahkan semua yang hilang. Ini tidak semudah yang aku kira. Mungkin aku akan mulai dengan moncongnya. Aku akan menggambarnya di atas huruf T. Nah, jadi rencanaku berhasil. Sekarang aku akan bisa menambahkan ekor kaki dan tubuhnya. Ternyata agak aneh. Tapi, ini bagus. Aku suka lukisanku. Aku akan menambahkan beberapa sentuhan lagi dan selesai. Kucingnya sedang menunggu kalian. Apalagi waktunya sudah habis. Ayo, tunjukkan apa yang kamu gambar. Nah, aku tidak punya waktu untuk memperaiki apapun. Ini gagal total. Dan aku siap. Lihat ini. Sayang, mana yang kamu suka? Pasti origamiku. Sepertinya tidak, Susie. Mari kita lihat ada apa lagi ya. Emma, apa yang kamu lakukan untuk kami? Sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pekerjaanku. Kamu tahu ini? Itu sangat buruk. Lily, semua harapan hanya padamu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Ya, ini adalah yang terbaik yang pernah kami lihat. Yeay, aku menang. Berikan bayi ini. Datanglah padaku, sayang. Biarkan aku membelainmu. Betapa cantiknya dia. Bisakah kita membelainya? Lepaskan tanganmu. Dia milikku. Sayang, apa kamu ingin bermain? Lihat apa yang aku punya. Ya, dia tidak menyukainya. Aku punya ide lain. Emma, tolong Aki. Pegang Fluffy. Sebentar aku akan membuat mainan untuknya. Oh, rambutnya sangat cocok. Au, itu sakit. Maaf, ini untuk bisnis. Aku tidak memerti apa yang dia pikirkan. Bagus. Semuanya sudah berhasil. Kemarinlah sayang. Aku punya sesuatu untukmu. Wow, hebatnya. Aku juga suka mainan ini. Emma, ada apa denganmu? Oh, iya. Kenapa kita cuma duduk di sini? Aku bosan. Wow, ada air mancur coklat. Terlihat sangat keren. Bisakah kita mencobanya? Tidak sekarang, Emma. Air mancurnya untuk pemenang. Untuk memberi kalian tugas ekstra, ketahui lah bahwa itu sangat lezat. Tunggu sebentar. Kalian harus meluangkan waktu. Nah, sekarang kalian bisa mulai. Berhenti bersantai. Ayo maju. Ya, aku siap melakukan apapun untuk menang. Pertama, pilih cat yang tepat. Tapi tidak ada yang coklat. Wow, Emma punya satu. Ya, aku akan meminjamnya sebentar. Apalagi ini. Ini catku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin kalah. Pasti ada jalan keluar. Sepertinya aku punya ide. Bagaimana jika aku menggambar air mancur dengan coklat? Kita harus mengosongkan cangkirnya. Sekarang aku akan mengambil coklat di dalamnya. Aku bisa menggambar. Aku jenius. Wow, terlihat lebih bagus dari cat. Jakan makan semuanya. Baunya luar biasa. Tapi aku harus menelikan diriku. Mari kita mulai. Ini awal yang bagus. Semuanya berjalan seperti jarum jam. Aku perlu makan sedikit untuk menyelesaikan pekerjaanku. Hmm, ini sangat enak. Hmm, coklat mengisiku banyak energi. Ini sangat lezat. Aku harap punya air mancur. Jadi aku bisa punya banyak coklat. Oh tidak, aku tidak bisa menahan dan minum semuanya. Tinggal beberapa tetes yang tersisa. Aku akan mengolaskannya di atas kertas. Mungkin sesuatu akan keluar. Oh, ini omong kosong. Sepertinya kemenangan sudah ada di tanganku. Ada mangkuk air mancur. Tinggal menambahkan coklatnya. Ini detail kecil. Aku melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang pakai ini untuk coklat. Ini pasti sempurna. Oh ya, terlihat mengugas selera. Jika aku tidak tahu itu cat, aku pasti akan mencobanya. Girls, aku sarankan kalian tidak membuang energi dan segera melipat kuasnya. Pekerjaanku pasti akan jadi yang terbaik dari yang terbaik. Lihat garis besarnya. Oh, ini sempurna. Aku hanya perlu mengisinya dengan cat dan hanya itu. Karyanya sudah siap. Itu bagus. Pekerjaanku harus diganteng di museum. Itu saja. Aku bisa bersantai dan membayangkan bagaimana aku akan makan coklat. Air mancur ini sangat besar. Aku bisa meminumnya tanpa henti. Oh, lezatnya. Aku tidak bisa pergi. Coklat menetes ke bibirku dan aku mau lagi dan lagi. Aku adalah segalanya. Oh tidak, karya Emma sungguh luar biasa. Dia pasti akan menang. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus campur tangan. Aku harap bunyi tanjap ini akan membantuku. Maaf, Emma. Tapi aku harus merusak karyamu. Aku tidak butuh komponisi. Aku butuh air mancur. Nah, sekarang dia pasti milikku. Tidak ada lagi hambatan. Nah, itu dia. Aku menunggu karya kalian. Ya. Apa yang terjadi dengan lukisanku? Dia baru saja selesai. Lily, apakah kamu melakukan itu? Tentu saja tidak. Ayo berhenti bicara. Tunjukkan gambarnya. Ini adalah karyaku dengan gaya abstrak. Oh tidak. Itu tidak bisa dilihat. Aku tidak mampu melihatnya. Lily, ada apa denganmu? Air mancur yang indah seperti aslinya. Apa? Apa kamu serius? Ini parodi yang menyedihkan. Pekerjaanku telah menderita sedikit. Tapi itu masih terlihat bagus. Emma, kamu jenius. Apa? Tidak mungkin. Gambarnya jadi potongan-potongan. Lily, biarkan aku lewat. Aku harus pergi ke air mancur. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Aku akan menyelesaikan pekerjaannya. Emma, hati-hati. Oh, itu sudah terlambat. Aku sudah jatuh. Ini mimpi buruk. Aku tertutup coklat. Lily, kamu sengaja mengaturnya. Terus? Tapi ternyata seru. Menurutku tidak. Spidol adalah sesuatu yang baru. Apa hadiahnya? Sekarang kalian akan melihat semuanya. Ini adalah iPhone baru. Keren, kan? Aku ingin memilikinya. Tapi salah satu dari kalian akan mendapatkannya. Wow, aku sudah lama melimpikan ini. Ya, bagus. Maka kalian harus melukis dengan baik. Maka keluarkan iPhone dari kotaknya jadi kalian bisa melihatnya dengan baik. Wow, dia terlihat luar biasa. Semoga sukses, seniman moda. Aku percaya padamu. Waktu telah berlalu. Tunggu, tidak ada waktu untuk dikalahkan. Here we go. Dia benar. Aku harus segera memilih spidol. Ini tidak semudah kelihatannya. Hijau jelas tidak cocok. Ungu juga. Mungkin hitam. Sebaiknya pilih opsi ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus mulai dengan logo yang terkenal. Untuk ini, aku butuh apel. Jangan lupa untuk menggigitnya. Ini yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menempelkannya pada selembar kertas dan melingkarinya di sepanjang kontur. Ini pasti jadi indah. Nah, saatnya melihat. Oh, ternyata masih bagus juga. Sekarang aku akan memperbaiki semuanya dengan garis halus. Aku harus melingkari apelnya. Bagaimana jika aku menambahkan kamera? Tidak buruk. Sepertinya aku berhasil. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk diriku. Lukisanku belum siap dan dia terlihat ceroboh. Itu semua karena garis lengkungnya. Kita harus memperbaiki ini. Oh, aku hampir lupa menambahkan logo. Mungkin ini akan lebih baik. Emma, kamu bisa bersantai. Aku akan tetap menang. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Lihat itu. Lukisanku sangat menakjubkan. Sekarang tinggal menambahkan detail, kamera, dan logo. Oh, ya. Itu terlihat lebih baik. Sedikit kurang volume, tapi bisa diperbaiki. Keren. Wow, bagaimana kamu melakukannya, Lily? Kamu punya tangan emas. Makasih atas pujiannya. Aku senang kamu mengakuinya. Sekarang jangan mengalirkan perhatianku. Aku harus melesaikan pekerjaanku. Aku sarankan kalian bergegas. Waktunya hampir habis. Ayo, berhenti. Semua orang taruh spidol di atas meja. Mari kita lihat apa yang kamu dapat. Susi ini terlihat sangat aneh. Jelas bukan karya seorang pemenang. Bagaimana dengan Emma? Apa ada sesuatu yang menyenangkanku? Aku tidak melihatnya, sayang sekali. Sebenarnya aku mencoba. Ya, akhirnya aku melihat pemenangnya. Lily, itu kamu. Pekerjaanmu sejauh ini adalah yang terbaik. Makasih, aku senang banget. Ambil hadiah yang malayak untuk kamu dapatkan. Mari kita lihat, Lily. Apalagi ini-ini ponselku. Oh, ada apa dengannya? Sepertinya meleleh. Baunya seperti coklat. Oh, benar. Jadi ini telepon coklat, bukan yang asli. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak menolak untuk makan makanan enak setelah tantangan yang begitu aktif. Ini enak. Aku bahkan tidak kesal karena itu bukan telepon asli. Dan aku tidak akan berbagi. Itu sudah diduga. Tidak apa-apa, Lily. Sekarang kita akan memberimu pelajaran. Apa yang kamu pikirkan, Emma? Aku akan mencairkan ponsel Lily. Rencana yang berlihat? Itu ide bagus. Sini tes dulu. Oh, tidak. Ponselku lepas kendali. Tapi itu masih enak. Tanpa keraguan. Saatnya untuk menyingkirkan kuas dan cat sampai tantangan berikutnya. Dan sekarang saatnya untuk mengambil nafas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.